Assalamualaikum sobat youtube semua dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat untuk selalu belajar bersama menganalisa, menyimak video-video terbaru dari channel xnx video dari kameral teknik alchopses bagi seorang teknisi di area kabupaten kedat jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like dan notifikasi agar kami tambah semangat dalam berkarya dan agar tidak utama dengan video dari kami semoga dapat bermanfaat sobat youtube semua kali ini sebuah mesin cuci sub ini tombolnya sudah diganti ya modulnya sudah diganti dengan modul universal ini yang ganti saya karena yang dahulu itu modulnya sudah di istilahnya itu program juga error karena tikus terlalu banyak menggigit kabelnya sampai inting core nya itu saling berhubungan sehingga menyebabkan konslet dan kita coba on spin wah itu ya air sudah terbuang ada perdengar suaranya itu sangat ter chapters Itu disebabkan kita sudah belum tahu yang jelas itu suaranya ada di dalam ada di bagian bawah kalau di bagian atas ini tidak ada kendala ini ya sudah saya kasih ram anti tikus juga pada bagian bawah masing suci karena dulunya banyak tikus jadi kita cabut dulu staker listriknya kita cek pada bagian sekelilingnya padahal sudah diberi anti tikus itu tapi kenapa bunyi serok-srok itu kenapa ini prediksi saya ya ada tikus yang masuk terus membawa sesuatu kita buka dan kita coba putar pada tabung spin aman dan kita putar pulsator itu terdengar bunyi serok-srok-srok serok-srok-srok itu ada di bawah oke langsung saja kita bongkar kembali ini anti tikusnya biar tidak tidak dilubangi tikus kalau bodi mesin cuci sub ini semuanya dari bawah sampai atas itu plastik semua itu memang aman tidak akan korosi tetapi ya kelemahannya itu pasti akan mudah dimakan tikus-tikus bisa melubanginya kalau bodinya terbuat dari plastik semua ada plus minusnya ada kelebihan ada kekurangan satu persatu kita lepas ini masih ada satu lagi skrupnya tidak terlihat lalu kita buka covernya kita cek pada bagian bawahnya di bagian bawah juga rapat dan kita cari penyebab bunyi serik-serk-serk itu seperti kantong plastik suaranya itu seperti kantong plastik atau apa ya nanti oh ya itu itu ya terlihat itu ada plastik putih yang menuju ke as motor itu sehingga kena baling-baling pulih dari dinamo ya kalau waktu dinamo berputar itu ya pasti akan mengeluarkan suara berisik suara tidak enak didengar lah serok-serok-serok-serok oke kita sudah mengambilnya kerasetnya itu kantong plastiknya kita juga cek ada juga sarung tangan itu tali apa juga tali jagat ya sepertinya ini sudah aman ya penyebabnya dikarenakan oleh kantong plastik tersebut itu kenapa itu kan kita harus kita harus apa meneliti kita harus mempelajari kenapa kok sampai bisa kantong plastik itu bisa masuk padahal ini kan sudah dikasih ram ram anti tikus sudah sekeliling bawah itu dikasih ram ya itu tadi penyebabnya sesuai di judul ini kalau malam hari dibuka pintu atasnya sehingga tikus dengan mudah masuk ke dalam mesin cuci kita putar-putar pulsator yang sudah tidak bunyi pasang kembali keran sama coba stiker listrik ditancapkan kita coba power on lalu kita coba proses spin ini hatinya yang ini kita start sudah tidak ada airnya itu langsung bisa berputar dan kembali aman istilahnya tidak mengeluarkan suara berisik suara bising ini sudah halus kembali sudah normal dan ini ternyata kan setelah kita cek-cek cuma kendalanya sepele ya teman-teman jangan sampai lupa kalau pada waktu malam hari pintu dari mesin cuci diusahakan tertutup dan stiker listriknya dicabut ini untuk keamanan walaupun kita sudah memasang anti tikus tapi kalau pintu atas di buka ya sama saja tikus masih bisa naik masuk membawa sesuatu atau mungkin bisa membuat kerusakan pada mesin cuci pada terutama pada modulnya kan lumayan mahal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati